Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gelombang stasioner. Saya beri ringkasan teori dulu ya, nanti setelah mengerti teorinya, saya akan memberikan contoh soalnya. Nah ringkasan teorinya seperti ini, gelombang stasioner yang kita bahas adalah gelombang stasioner pada tali ya. Ini ada dua macam, yang pertama adalah gelombang stasioner ujung tetap, nanti yang kedua adalah gelombang stasioner ujung bebas. Misalkan saya punya tali yang cukup panjang, diikat salah satu ujungnya, dia akan menjadi ujung tetap ya, artinya dia tidak bisa bergeser di sini. Anggaplah ini tongkat, tertancap di tanah, terus kemudian ada tali cukup panjang, digetarkan salah satu ujungnya. S itu merupakan sumber getar. Nah misalkan ini digetarkan, turun dengan penggetar, pulih dengan tangan pulih. Nah terus kemudian menimbulkan gelombang berjalan, bergerak ke arah kiri. Nah sampai di ujung tetap, atau di titik pantulnya, dia akan terpantul. Nah interferensi gelombang datang dan pantul akan menghasilkan gelombang stasioner. Jika ada suatu titik P pada tali, kalau dilewati gelombang stasioner, pasti dia bergerak naik turun. Berarti dia bergetar. Nah simpangan titik P sejauh ek dari titik pantul, itu bisa dirumuskan seperti ini. YP sama dengan 2A sin KE cos omega t min KL, amplitudo stasionernya adalah 2A sin KE. Kenapa simpangannya seperti ini bentuknya? Kalau Anda belum paham mengenai penurunan rumus ini, silahkan melihat video saya tentang penurunan rumus gelombang stasioner dan juga saya sertai animasinya. Oke, terus kemudian apa omega itu? Seperti biasanya, omega adalah kecepatan sudut, yaitu 2PF, F frekuensi. Omega itu adalah 2PF, F itu frekuensi getarannya. Sedangkan F itu seperti ya, sehingga omega bisa ditulis 2P per periode. Sedangkan K itu bilangan gelombang, 2P per lambda, lambda itu panjang gelombang. V itu cepat terambat gelombang, yaitu F kali lambda, atau lambda per periode, atau omega per K. Nah, untuk menentukan letak simpul dan perut, kita cukup melihat amplitudo stasionernya ya. Nah, hati-hati, A di sini menyatakan amplitudo gelombang perjalan sebelum terjadi gelombang stasioner, sedangkan AS itu setelah terjadinya gelombang stasioner. Nah, jadi kita menentukan letak simpul dan perut untuk ujung terikat, pakai grafik sin ya. Master X sin, Master X-nya ikut sin. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, sin isin, sin isin ya, Master X isin, dibaca begitu. Master X isin, isin itu malu dalam bahasa Jawa, malu karena diikat di tengah lapangan, ditonton orang banyak. Jadi kalau Master X-nya isin, pasti ini ujung terikat. Nah, kalau di ujung terikat, karena ini tidak bisa bergerak kemana-mana, nah, pasti ini akan terjadi simpul di titik pantulnya, atau di ujung tetapnya. Jadi, kalau begitu kita pakai grafik sin, grafik sin itu sebenarnya seperti ini, kemudian di copy paste, dan kemudian dicerminkan. Nah, dicerminkan seperti ini. Akhirnya terlihat secara jelas letak simpul dan perut. Ini adalah simpul pertama, simpul kedua, simpul tiga, simpul empat, dan seterusnya. Ini perut satu, perut dua, perut tiga, perut empat, dan seterusnya. Nah, letak simpul yang pertama pada X sama dengan 0, simpul yang kedua pada X setengah lambda, simpul tiga pada X, dua per dua lambda, ya kan? Nah, ini simpul ketiga, ini kan dua per dua atau satu lambda, ya? Anda bisa lihat di gambar ini. Kalau letak simpul ke N pada X sama dengan N min satu per dua dikalikan lambda. Nah, seperti itu, ya. Dengan N diisi satu, dua, tiga, dan seterusnya, kalau N-nya satu, berarti simpul satu, ya? Kalau N-nya dua, simpul dua, dan seterusnya. Oke, letak perutnya, perut satu itu adalah seperempat panjang gelombang dari titik pantunya. Lihat gambar di situ, ya. Perut dua adalah tiga per empat lambda, perut tiga, lima per empat lambda, perut ke N berarti X sama dengan 2N min satu per empat kali lambda. Jadi, kalau misalkan di sini perut satu, ya N-nya diisi satu. Satu kali dua kurangi satu, kan satu. Benar ya, rumusnya seperti ini. Oke, jadi ini N-nya diisi satu, dua, tiga, dan seterusnya. Yang kedua adalah gelombang stasioner ujung bebas. Kalau ujung bebas, berarti talinya diikat tapi longgar. Dimungkinkan bisa bergerak di titik pantulnya ini. Nah, kalau ujung bebas, maka simpangan stasioner titik B itu jadinya 2A cos KX sin omega t-min KL, amplitude stasionernya 2A cos KX. Jadi, master X-nya cos ini, master X-nya cos. Master X cos karena ingin bebas. Nah, mungkin master X ini istrinya gala gitu ya. Daripada di rumah, dong, melik istrinya terus, akhirnya dia cos. Jadi, master X itu cos karena dia ingin bebas. Bebas dari kemarahan istrinya gitu ya. Oke, nah sekarang kalau omega, ya sama seperti tadi, kabilan gelombang sama ya, V itu cepat terambat. Nah, liatlah di sini ternyata apa ya. Tadi sin-nya jadi cos, cos-nya jadi sin. Tinggal dibalik aja ya. Sebenarnya kalau salah satu rumusnya apa, yang lain apal. Oh iya, L di sini merupakan panjang dari talinya. Nah, kadang-kadang ditulis 2A cos KX sin omega t tanpa KL. Nah, mengapa demikian? Liatlah video saya penurunan rumus gelombang stasioner ya, kalau kurang mengerti. Karena ini merupakan rumus umumnya. Letak simbol dan perut, kita tentukan dari grafik cos-nya. Karena amplitude stasionernya, ini merupakan fungsi cos. Jadi kalau cos, ya berarti grafiknya seperti ini, tapi ini di copy paste. Kemudian dicerminkan. Perhatikan di sini bahwa, di titik pantulnya, di ujung bebasnya selalu terjadi perut. Karena di sini bisa bergeser talinya. Kan ujung bebas, diikat longgar sehingga bisa bergeser. Kalau ujung terikat, diikat secara simpul mati. Jadi tidak bisa bergeser. Oke, nah sekarang kalau letak perut 1, lihatlah di sini, mepet dengan titik pantul berarti 0. Kalau perut 2, berarti ya setengah lambda. Perut 3, 2 per 2 lambda, dan seterusnya. Kalau perut N, ya M-1 per 2 kali lambda. Lihatlah ini kebalikan dari letak simpul untuk ujung terikat tadi. Kalau letak simpul, untuk ujung bebas, ini kebalikan dari letak perut ujung terikat tadi. Jadi, rumusnya juga ini dibalik saja. Jadi, letak simpul jadi letak perut. Letak perut jadi letak simpul. Oke, jadi N-nya tetap ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau perut 1, di 1. Simpul 1, ya di 1. Perut 2, di C2. Simpul 2, ya di C2. Dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh soal. Nomor 1. Dua gelombang berjalan yang bergerak berlawanan arah mempunyai persamaan Y1 0,04 sin T min E dan Y2 0,04 sin T plus E. Semua satuan dalam SI. Perpaduan gelombang ini akan menyebabkan munculnya gelombang stasioner. Itulah simpangan stasioner pada T 3,14 kondan X 1 meter. Oke, kita jawab ya. Nah, kalau simpangan stasionernya belum ada, kita bikin dulu ya. Simpangan stasioner itu adalah Y1 plus Y2. Jadi, simpangan gelombang datang dengan bantul. Ini dijumlahkan. Nah, ini saya sudah masukkan. 0,04-nya bisa saya keluarkan. Di dalam kurung tinggal sin T min E plus sin T plus E. Nah, ini adalah sin alpha ditambah sin beta. Kalau sin alpha ditambah sin beta, itu sin setengah jumlah kali cos setengah selisih, kan? Jadi, ini 2 sin setengah jumlah. 2 sin setengah jumlahnya ini T min E ditambah T plus E. Berarti 2T ya, min E plus E habis. Cos setengah selisih. T min E dikurangi T plus E. Jadi, hasilnya min 2 E. Oleh sebab itu, hasilnya adalah 0,08 sin T cos E. Atau cos E-nya saya taruh depan, 0,08 cos E sin T. Nah, sekarang saya masukkan E-nya kan 1 ya. Nah, ini 1. Saya masukkan 1. Sedangkan T-nya itu 3,14 con. Sama aja dengan pi. Nah, sin P itu 0, sin 180. Sehingga hasil keseluruhannya adalah 0. Jadi, simpangan stasioner pada T 3,14 con dan 1 meter adalah 0. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan yang B. Amplitude stasioner pada E 6,28 meter. Nah, Y-nya tadi 0,08 cos E sin T ya. Nah, oke. Amplitude stasionernya 0,08 cos E yang merupakan fungsi posisi. Jadi, kalau sin ini fungsi waktu kita hapus, jadilah amplitude stasioner. Nah, A-s-nya 0,08 cos 2P ya. Jadi, karena E-nya di sini 6,28 itu 2P. Pi itu 3,14. Jadi, cos 2P itu 1. Sehingga amplitude stasionernya adalah 0,08 meter. Yang C ditanya E untuk simpul ketiga. Nah, sekarang saya gambar. Ini letak perut dan simpulnya. Di simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan selusnya. Perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, dan selusnya. Ini merupakan ujung bebas karena measure E-nya cos. Jadi, grafiknya cos dicerminkan. Nah, kalau ditanya letak simpul ketiga. Ini simpul ketiga ya. Nah, ini simpul ketiga. Caranya terhadap titik pantulnya, E-nya ini adalah 5 per 4 lambda. Tapi, lambdanya belum ada ya. Kita hitung dari K-nya dulu. K-nya ini 1. K X. K-nya 1 ya. K itu 2P per lambda. Sehingga lambdanya ini ketemu 2P meter. Sedangkan E-nya tadi 5 per 4 ya. Di sini ya, simpul 3 ke titik pantul. Ini 5 per 4. Karena ini 1 lambda ditambah 1 per 4. 5 per 4 lambda. Lambdanya saya masukkan 2P. Nah, berarti hasilnya adalah 2,5P meter. Di mana P itu 3,14. Yang D, lambdanya sudah ketemu 2P meter tadi ya. E untuk perut ke 4. Perut ke 4 itu ini. Nah, perut ke 4 jaraknya terhadap titik pantul. Ini berarti 1 per 4 ditambah 1,5. Ditambah 1 lambda. Jadi, 1,5 lambda. Atau 3 per 2 lambda. Sehingga 3 per 2 dikalikan. Lambdanya 2P. 2P berarti hasilnya adalah 3P meter. Yang E, jarak simpul berturutan. Kalau kita lihat jarak simpul berturutan. Misalnya simpul 1 dengan simpul 2. Nah, atau simpul 2 dengan simpul 3. Itu jaraknya setengah lambda. Jadi, lambdanya sudah tahu. Kita masukkan 2P. Berarti hasilnya adalah P. Atau 3,14 meter. Yang F ditanya jarak perut berturutan. Kalau kita lihat jarak perut berturutan. Itu setengah lambda. Sama dengan jarak simpul berturutan. Sehingga hasilnya adalah 3,14 meter. Nomor 2. Tali dengan panjang 12 meter direntangkan mendatar. Pada salah satu ujungnya diikat erat pada tongkat vertikal. Yang tertancap di tanah. Sedangkan ujung lainnya diketarkan dengan frekvensi 5 Hz. Dan amplitude 10 cm. Titik G terletak sejauh 8 meter dari titik asal getaran. Jika cepat terambat gelumpang 25 cm per sekon. Dan titik asal getaran sudah bergetar selama 40,05 sekon. Maka itunglah panjang gelumpang simpangan titik G. Kita jawab ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini gelombangnya berupa ujung tetap ya. Gelombang sasunenya diikat erat. Jadi ada sumber gelombang di sini. Diketarkan naik turun. Gelombang merampat ke kiri. Terus kemudian nanti bisa mantul. Kalau sudah sampai di sini ya. Di ujung tetap. Tapi kita harus cek. Ini bisa enggak sampai ke ujung tetap gitu ya. Atau bisa enggak terjadi gelombang sasunenya. Oke. Kita harus ngitung lambdanya dulu ini. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu V per F ya. V-nya 25 cm per sekon. Sedangkan frekuensinya 5 ya. Jadi 5 cm. Yang B ditanyakan simpangan titik G. Ya, kita harus cek dulu. Apakah sudah terjadi gelombang stasioner. Ini sudah bergetar. S-nya bergetar selama 40,05 sekon. Coba kita cek ya. V-nya 24 cm per sekon. V-nya 40,05. Ini hasilnya adalah 961,2 cm. Alias 9,612 meter. Berarti kalau begitu gelombang ini belum mencapai titik pantul. Kenapa demikian? Karena panjang talinya itu 12 cm. Jadi belum sampai ke titik pantul. Tapi sudah melewati titik G ya. Berarti titik G ini sudah bergetar naik turun. Karena dilewati gelombang. Gelombang apa? Gelombang berjalan. Jadi belum terbentuk gelombang stasioner. Sehingga persamaannya kita harus menggunakan persamaan gelombang berjalan. Untuk mencari simpangan titik G. Jadi YG asin omega T min K E. Kita uraikan omega itu 2BF. K itu 2B per lambda. Lalu kita masukkan amplitude 10 cm. Biarkan dalam cm amplitude-nya. Kalau amplitude-nya cm, nanti simpangannya juga cm gitu ya. Ikut-ikut aja. Sin 2B kali FF-nya 5. T-nya 40,05. Ya kan? Dikurangi 2B per lambda. Lambdanya 5 cm tadi. Dikalikan dengan X. X-nya itu diukur terhadap ujung tetap. Nah karena panjang tali itu 12 meter. Kesini G ke S kan 8 meter. Berarti G ke ujung tetap. X-nya itu adalah 4 meter. Sisanya. 4 meter itu kita jadikan cm. Berarti 400 cm. Ya. Kalau X-nya cm. Lambdanya cm. Harus ya. Kalau X-nya meter. Lambdanya meter juga. Karena lambdanya cm. X-nya harus cm. Makanya jadikan cm ini ya. 400 cm. Jadi kalau kita hitung. 10 sin 400,5P. Dikurangi 160P. Ini hasilnya adalah 10 sin 240,5P. Ini sama aja dengan 10 sin 240,5P ditambah setengah P. Karena nilai sin itu berulang secara periodik. Setelah 2P kan ya balik lagi. Ya kan. Oleh sebab itu kelipatan 2P itu tidak berguna. Jadi ini dihapus aja. Ya sama aja dengan setengah P. Jadi kalau begitu sin 240P plus setengah P sama aja dengan sin setengah P. Nah sin setengah P itu satu. Karena 90 derajat ya. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 10 cm. Nomor 3. Tali dengan panjang 12 meter direntangkan mendatar. Pada salah satu ujungnya dikat longgar dapat bebas bergerak. Pada tongkak vertikal yang tertancap di tanah. Sedangkan ujung lainnya diketarkan dengan frekuensi 12 cm dan amplitude 10 cm. Titik G terletak sejauh 8 meter dari titik asa getaran. Jika cepat rampat gelombang, 24 cm per sekon dan titik asa getaran sudah bergetar selama 100 kon. Maka itunglah simpangan titik G, amplitude stasioner titik G. Kita jawab. Nah ini gelombang stasioner ujung bebas ya. Karena diikat longgar, di titik pantunya ini bisa bergerak bebas talinya. Jadi ini sumbernya diketarkan naik turun. Gelombang merambat ke kanan lalu nanti mantul. Nah kalau sudah terjadi gelombang stasioner, maka titik G akan bergetar naik turun. Kita harus cek dulu apakah sudah terjadi gelombang stasioner ya. Nah caranya kita hitung dulu jarak yang ditempuh gelombang ketika S sudah bergetar sebanyak 100 kon. Oke jadi 24 kecepatannya x 100 itu 2400 cm. Atau 24 meter. Oke. Nah ini berarti sudah terjadi gelombang stasioner. Loh kok bisa? Coba panjang tali itu 12 meter. Jadi kalau begitu gelombang ini sudah bisa mencapai titik pantulnya ujung bebas lalu memantul. Karena menempuh jarak 24. Ke titik pantul aja kan menempuh jarak 12 meter. Sesuai dengan panjang talinya terus mantul. Untuk mencapai titik G akan terjadi gelombang pantul. Nanti berintervensi dengan gelombang datangnya. Ini kan cuma harus menempuh jarak 12 ditambah 4 ya. Cuma menempuh jarak 16 meter gelombang pantulnya supaya terjadi intervensi. Nah jadi ini sudah terjadi intervensi sehingga nanti kalau ditanya simpangannya ya simpangan stasioner. Kita hitung lambdanya dulu ya. Lambdanya itu V per F. 24 per 12. 24 kecepatannya. 12 itu adalah frekuensinya. Ini 12 frekuensinya ya. Jadi hasilnya 2 cm. Itulah panjang gelombangnya. Nah terus kemudian simpangan titik G kita hitung dengan menggunakan 2A cos KX sin omega t min KR. Loh ini kan persamaan gelombang stasioner. Iya betul. Karena sudah terjadi gelombang stasioner. Beda dengan soal nomor 2 tadi ya. Oke jadi 2A cos KX kenapa master Eko cos? Karena ini ujung bebas. Jadi kalau master Eko cos yang lain ini sin ya. Yang merupakan fungsi waktu ini sin. Jadi samanya 2A cos KX sin omega t min K L. Oke jadi ini 2A cos K E. K nya 2P per lambda kali Eko omega. 2P F kali T ya. Min 2P per lambda itu K nya. Saya uraikan L panjang talinya. Oke kalau begitu saya masukkan amplitudu 10 cm. Terus kemudian di sini. Saya masukkan Eko nya 400. Ya kan. Saya masukkan. Terus omega nya 2P F. F nya 12. T nya 100 con. K nya 2P per lambda. Lambda nya 2 cm ya. Sedangkan L nya panjang tali ini 12 meter. Alias 1200 cm. Jadi harus cm ya. Eko nya cm lambda cm ini. Oke ini kalau kita hitung hasilnya 20 cos 400P sin 1200P. Berarti ini sama aja dengan 20 cos 400P itu 1. Sin 1200P. Bilangan di depan pi itu bilangan bulat. Maka nilai sin nya pasti 0. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 0. Nah yang B amplitudu stasionernya itu pakai 2A cos K X ya. Jadi kita uraikan K nya 2P per lambda. Kita masukkan A nya 10 cos. Perhatikan A nya ini biarkan cm. Kalau nanti A nya cm. A S nya juga cm lah. Ikut-ikut cm. 2P per lambda. Lambdanya 2 cm. X nya 400 ya. 400 cm. Kita jadikan cm ini. 4 meter. Ya kan. 400 cm. Jadi hasilnya ini adalah 2 kali 10 cos 400P. Jadi ini 20, 2 kali 10, cos 400P itu 1. Jadi hasilnya adalah 20 cm.